Hai Minasang konnichiwa kembali dengan Nippon Time Apa kabar semuanya? Ho gengki desu ka? Hai, kita belajar lagi bahasa Jepang Di video kali ini kita belajar Minani Honggo ya Minasang Yaitu Bab 30 ya Hai, nah di Bab 30 ini sebenarnya cuma ada dua pola kalimat begitu ya Dua bentuk Tapi nanti Teokimasnya bercabang Minasang gitu ya Jadi ada Teokimas itu ada tiga nanti penggunaannya Jadi ya empat lah kurang lebih semuanya ya Oke, pertama ada Tadoshi kata kerja bentuk Tnya Maksudnya Tadoshi tapi dirubah jadi T tambah Arimas Kemudian kata kerja bentuk T ditambah Okimas Hai, oke seperti apa pola kalimatnya kita bahas langsung saja ya Minasang Hai Oke, seperti biasa kita akan mereview kosa kata di Bab 30 ini ada apa aja Hai Ichibang Harimas Harimas artinya menempelkan ya Harimas menempelkan Hai, kakemas Kakemas ini kanjanya Kakemas artinya menggantungkan Hai, tsugi kazarimas Kazarimas ini kanjanya Kazarimas artinya menghiasi Kazarimas Tsugi narabemas Naraabemas Kore kanjanya Kanarabemas Artinya menata bisa juga menyusun ya Narabemas Hai, tsugi gubang nomor lima Uemas 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 Menanam Hai, tsugi rokubang Modosimas Modosimas Kore kanji ni Modosimas ne Modosimas Mengembalikan ne Hai, tsugi matomemas Matomemas Artinya merangkum Artinya merangkum Matomemas Aitsugi hachibang Simaimas Menyimpan Simaimas Aitsugi kyubang Kimemas Kimemas Ini kanjinya ya Kimemas Artinya menentukan Bisa juga memutuskan Aitsugi bang Nomor sepuluh Ada Yoshishimasu Yoshishimasu Ini kanjinya Yoshishimasu Artinya mempersiapkan belajar Atau mempersiapkan pelajaran Sebelum Belajar di kelas Itu ya Yoshishimasu itu Mempersiapkan pembelajaran Sebelum belajar di kelas Ya, biasanya di rumah lah ya Yoshishimasu Aitsugi Aitsugi Kita ke Nomor sebelas Jujichi bang Hai Fukushushimasu Ini kanjinya Fukushushimasu Fukushushimasu Mengulang pelajaran ya Ini mereview pelajaran Yang sudah dipelajari Namanya Fukushushimasu Hai Jujuni bang Nomor dua belas Sonomamanishimasu Sonomamanishimasu Ya, artinya Membiarkan begitu Sonomamanishimasu Hai Tugi Jujusambang Ada Jugyo Jugyo Ya, ini kanjinya Jugyo Artinya kelas Atau pelajaran Bisa juga Jugyo Hai Sugi Juyombang Kogi 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 Artinya perkuliahan Hai Jugo bang Ada Meetingu Meetingu Rapat Atau meeting Hai Juroku bang Nomor enam belas Yote Yote Ini kanjinya Yote Acara atau jadwal ya Minasan Yote Hai Junana bang Nomor tujuh belas Ada Oshirase Oshirase Kore Ne Kanji Oshirase Imi wa Pengumuman Desne Oshirase Hai Juhhachi bang Gaidobuku Gaidobuku Buku petunjuk Dari bahasa Inggris ya Guidebook Gaidobuku Buku petunjuk Hai Tugi Juhkyu bang Karenda 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 Kalender Hai Tugi Niju bang Posuta Posuta Hai Artinya poster ya Hai Tugi Nomor ini agak banyak ya Kosa kata di bab 30 Minasan Hai Niju ichi bang Nomor 21 Ada Kata Yote Hyo Yote Hyo Ini kanjinya Yote Hyo Artinya jadwal acara Atau jadwal kegiatan Juga bisa ya Yote Hyo Niju ni bang Nomor 22 Gomibako Gomibako Tong sampah Niju sambang Nomor 23 Ninggyo Ninggyo Kanjinya Ninggyo Artinya boneka Hai Tugi Ada Kabing 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 Vasbunga Hai Tugi Kagami Kagami Ini kanjinya Kagami Cermin Hai Tugi ni Jurokubang Ada Hikidashi Hikidashi Ini kanjinya Hikidashi Artinya Laci ya Hikidashi Hai Tugi Gengkang Gengkang Kore kanjinya Gengkang Ruang depan Kalau di rumah orang Jepang itu Semuanya ada Gengkangnya Minasan Jadi Gengkang itu Tempat kecil gitu ya Di depan rumah Di depan banget Setelah masuk pintu Langsung ketemu Gengkang itu Jadi ruang untuk Melepas sendal Melepas sepatu Terus disitu juga Disediakan rak sepatu Dan rak sendalnya Supaya diletak disana Itu namanya Gengkang Hai Tugi Niju hachi bang Roka Roka Artinya koridor Atau lorong ruangan Roka Roka Kabe Dinding Kemudian Ike Ini kanjinya Ike Kolam Bukan kolam renang Ike ini kolam Untuk termasuk Melihara ikan Itu namanya Ike Hai Tugi Sanju ichi bang Sampai tiga lima ya Sanju ichi Motono tokoro Motono tokoro Ini kanjinya Motono tokoro Tempat semula Artinya Motono tokoro Desne Tempat semula Hai Tugi Mawari Ini mawari Desne Mawari Sekitar Artinya Sekitar Hai Tugi Sanju sambang Mannaka 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 Ini kanjinya Mannaka Imi wa Tengah Desne Tengah Mannaka Hai Tugi Sanju yombang Ada kata Sumi Sumi Ini kanjinya Artinya Pojok atau sudut Sumi Hai Tugi Sanju gobang Ada kata Mada Desne Ini gampang lah ya Artinya masih Mada itu ada dua Mada sebelum Dengan Mada masih Yang ini artinya Yang masih Hai Hai Oke Itu dia Kotobanya 35 ya Seperti biasa Kita Menebak Kosa kata Dari ilustrasi Gitu ya Hai Ichibang Kore Nandesuka Minasan Hai Gambar apakah Ini nomor Satu Hai So Desne Ini menempelkan Ya Hai Masih ingat Tadi menempelkan Ya Harimasu Desne Harimasu Menempelkan Atau menempel Harimasu Hai Tugi Ini bang Ini gambar Gambar apakah ini Hai So Desne Kakemas Hai Kakemas Ya Kakemas Artinya Menggantungkan Atau menggantung Ya Kakemas Hai Tugi Sambang Ini gambar Menghias Minasan Menghiasi Atau menghias Hai So Desne Kazarimasu Hai Kazarimasu Kazarimasu Hai Tugi Yombang Ini gambar Ini gambar Apa ini Menyusun Ya Atau menata Gitu ya Hai Masih ingat tadi Bahasa Jepang ya Hai So Desne Narabemas Narabemas Hai Narabemas Menata Atau menyusun Ya Hai Sugigo bang Gampang lah ya Ini gambarnya Terlihat jelas ya Yaitu Nihongo De Nandesuka Kori Nani O Shimas Hai So Desne Uemas Hai Uemas Menanam Uemas Hai Rokubang Kori Kono Hito Wa Nani O Shimas Ka Ngapain Kah Orang Ini Ya Kita Lihat Dia Mengembalikan Minasan Ini gambar Mengembalikan Hai Modosh Shimas Hai Modosh Shimas Mengembalikan Ya Modosh Shimas Hai Tugi Nana Bang Kita Kita Lihat Gambar Tujuh Hai Nana Bang Desne Kori Wa Gambar Menyimpan Desne Hai Menyimpan Nihongo De Hai Shima Mas Shima Mas Shima Itu Artinya Menyimpan Minasan Shima Mas Hai Tugi Hachi Bang Ini Gambar Lihat Ini Jadi Mempersiapkan Belajar Sebelum Nanti Di Kelas Jadi Ini Gambar Di Kelas Ini Gambar Di Rumah Mempersiapkan Belajar Nihongo De Hai So Desne Yoshu Shimas Mempersiapkan Pelajaran Ya Yoshu Shimas Hai Tugi Kyu Bang Gambar Gampang Ya Ini Gambar So Desne Meeting Gu Desne Hai Meeting Gu Desu Hai Ini Gambar Rapat Meeting Gu Hai Tugi Juu Bang Eto Kore Gampar Buku Panduan Atau Buku Petunjuk Hai Nihongo De Hai So Desne Guide Book Desne Guide Book Desu Hai Tugi Jujui Bang Kore W Eto Desne Pembelajaran Minasan So Desne Pembelajaran Gitu Atau Belajar Soda Nih Pembelajaran Juga So Hai Jugyo Desne Jugyo Itu Pembelajaran Artinya Jugyo Desu Juni Bang Ini Perkuliahan Minasan Bahasa Jepangnya Tadi Kogi Desne Kogi Desu Perkuliahan Ya Hai Tugi Jusambang Kita Kotoba Tiga Belas Jusambang Ini Gambar Gampang Ya Kantan Desne Jusambang Kore Wa Hai So Desne Karenda Desne Karenda Desu Hai Jujumbang Ini Gambar Tonsampah Gampang Tonsampah Nihon Go De Hai Gomi Bako Desne Gomi Bako Desu Hai Tugi Jujumbang Nomor 15 So Desne Kore Nantesu Minasan Hai So Desne Ningyou Desne Hai Ningyou Desu Boneka Ya Minasan Hai Jujuroko Bang Ini Bukan Gambar Bunganya Tapi Ininya Minasan Hai Fast Bunga Ya Fast Bunga Wa Nihongo De So Desne Kabing Desne Kabing Desu Hai Fast Bunga Hai Tugi Jujunanabang Kore Wa Desne Gambar Kaca Minasan Cermin Maksud Saya Hai Cermin Wa Nihongo De Hai Kagami Desu Hai Kagami Desu Kagami Desu Hai Tugi Jujuhach Bang Kore Wa Wakar Imas Yone Hai Kore Wa Hikidashi Desu Hikidashi Desu Laci Ya Minasan Hikidashi Desu Hai Tugi Kita Ketak Nomor Sembilan Bask Jujuh Bang Nik Masho Hai Masih Ada Dua Tiga Lagi Ya Hai Jujuh Bang Desu Nomor Sembilan Ano Kore Ano Ano Ruang Depan Rumah Yang Tadi Saya Bilang Untuk Gengkang Hai Gengkang Jadi Gengkang Itu Ruang Kecil Disini Setelah Masuk Ada Ruang Kecil Disini Kita Meletakkan Sepatu Dan Sendal Misalnya Gitu Ya Kalau Di Indonesia Kan Ada Terasnya Di Luar Kalau Jepang Di Dalam Tapi Kecil Jadi Bukan Teras Lebih Untuk Tempat Sepatu Gengkang Hai Ini Koridor Atau Lorong Ruangan Hai Roka Roka Bahasa Roka Dese Hai Niju Niju Ijí Hai Kolewa So Nihon Nihon Goude Hai Ike Des Hi Ike Ya Ike To Koran Ike Des Hai Eton Eton Koto 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 Su Yi Tngkida Koto 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 Hai Oke, pertama Minasang ini ada kata kerja bentuk T Tapi kata kerja yang digunakan adalah yang transitif atau Tadoshi namanya Nah Tadoshi itu lawan dari Jidoshi Kemarin kan kita yang sebelumnya Jidoshi Sekarang Tadoshi yang digunakan dirubah ke bentuk T kemudian tambah arimas Nah Tadoshi ini sebenarnya gampang ya Tadoshi itu yang kalau di kalimat menggunakan partikel objeknya O Nah itu kan Tadoshi ya atau transitif gitu ya Dan kebanyakan kalau di Indonesia kan kan bermakna me ya Misalnya membaca, menulis, termasuk makan Makan juga sebenarnya Tadoshi ya Cuman bukan memakan tapi makan Kebanyakan di Indonesia kan jadi me Kebanyakan ya, gak semua walaupun tidak diartikan me Tapi memang dia Tadoshi Oke, Tadoshi di bentuk T tambah arimas Yaitu kalau saya mengertikan secara pengertian saya Ter atau di minasang Nah konsepnya seperti apa Konsepnya itu menunjukkan hasil dari perbuatan seseorang Dengan maksud atau tujuan tertentu Gitu ya, jadi itu keadaan tersebut ada yang melakukan Bukan sendiri terjadi Begitu, jadi itu fungsi dari T arimas Contohnya kita lihat saja biar lebih mudah Ya, Ichiban disini, kita lihat nomor satu Karenda ni kongetsu no yote ga kaite arimas Ini ya, jadi kaite arimas ini kan dari kata kerja masnya Kakimasu gitu ya, dirubah ke bentuk T Jadi kaite tambahkan arimas gitu ya Nah partikelnya biasanya ga Objeknya ini yote, kata benda Partikelnya harus ga minasang ya Kalau sudah dirubah ke kaite arimas Atau bentuk te arimas Karenda ni kongetsu no yote ga kaite arimas Jadi di kalender ya, tertulis jadwal bulan ini Jadi, atau ditulis jadwal bulan ini Jadi ketika kita melihat kalender Disitu sudah ada tertulis jadwal gitu ya Tanggal 5 ngapain gitu ya Nah ketika kita melihat kondisi tersebut Maka kita boleh menggunakan T arimas Dengan maksud bahwa Oh ini ada yang nulis sebelumnya nih Sehingga pas saya lihat sudah tertulis disitu Nah itu ya, jadi ada maksudnya kan Orang nulis disitu mungkin supaya tidak lupa gitu ya Atau supaya ya sebagai pengingat barangkali Nah itu gunakan T arimas boleh Jadi ketika kita melihat kondisinya gitu ya Keadaan sudah tertulis Ya kita gunakan kaitte arimas itu boleh gitu ya Lanjut nomor 2 nih bang misnya Kabeni ega kakete arimas Kabeni ega kakete arimas Jadi di dinding gitu ya Ega kakete arimas Tergantung lukisan gitu ya Atau digantung lukisan Misalnya nih kita masuk ke sekolah ya Terus di dindingnya ada Pas kita melihat dalam keadaan Ada lukisan yang tergantung ya Nah itu pastikan orang menggantung dengan tujuan tertentu ya Untuk menghias Ataupun untuk mengenang sesuatu Begitu Nah pas kita melihat kondisinya Kita boleh menggunakan yang te arimas Misalnya ah kabeni ega kakete arimas Jadi di dinding tergantung lukisan ya Gitu ya Kakete arimas Gitu ya Terus nomor 3 Te buruni osaraga narabe te arimas Nah ini dari narabe mas Di meja tertata piring gitu ya Jadi pas kita lihat mejanya Udah tersusun gitu ya Terus kita melihat kondisinya Ah te buruni osaraga narabe te arimas Misalnya gitu ya Jadi tersusun piring-piring ya Di atas meja Gitu ya Jadi kan ada orang Kan orang ada melakukan kan Sehingga piring tersebut disusun Dan tujuannya pasti ada Tapi kita gak perlu mikir tujuannya apa ya Kita hanya melihat kondisinya Terus kita mau menyampaikan Kondisinya tersebut gitu ya Menggunakan te arimas Itu dia minasang ya Hai Lanjut Ini masih sama ya Ini contoh yang masih te arimas juga Cuman Bedanya Objeknya dijadikan sebagai subjek Atau yang menjadi pokok pembahasan pembicaraan gitu ya Makanya disini pakai partikel wah Sebagai topik gitu ya Sebenarnya maknanya sama aja Dalam bahasa sosial gak ada makna Perbedaan makna gitu ya Kita lihat disini contoh nomor 4 Esa sing wa hiki da shini shima te arimas Esa sing wa hiki da shini shima te arimas Shima te ini dari kata shima imas Yang artinya menyimpan gitu ya Jadi bentuk T nya shima te arimas Esa sing ya Fotonya atau foto Hiki da shini shima te arimas Tersimpan di laci Atau disimpan di laci gitu ya Jadi kan ada orang kan ada tujuannya disimpan di laci Mungkin supaya tidak hilang Atau menjaganya Begitu kan ya Terus orang nanya misalnya Fotonya dimana nih Ah Shashin wa hiki da shini shima te arimas Fotonya tersimpan di laci gitu ya Jadi Yang nanya pun ngerti Oh Sedang keadaannya disimpan di laci Dengan tujuan tertentu nih gitu ya Aik Gobang Gomibako wa heya no sumi ni oite arimas Gomibako wa heya no sumi ni oite arimas Jadi Oite ini dari kata okimasu Artinya meletakkan minasan Tong sampah ya Gomibako Heya no sumi ni oite arimas Diletakkan atau terletak di sudut ruangan Jadi kan Yang gak mungkin Tong sampah itu jalan sendiri Pasti ada yang meletakkan kesana Dengan tujuan tertentu Terus kita melihat dalam kondisi Ya disitu Di sudut Tong sampahnya ada di sudut Berarti kita Boleh mengungkapkannya dengan Ah Gomibako wa heya no sumi ni oite arimas Gitu ya Gomibako terletak di Sudut kamar atau sudut ruangan Hai Rokubang Yote hyo wa Do wa no mi gini Hat te arimas Yote hyo wa Do wa no mi gini Hat te arimas Jadul acara Atau jadul kegiatan Yote hyo Jadul acara Do wa no mi gini Hat te arimas Tertempel atau ditempel Di kanan pintu Atau di sebelah kanan pintu Gitu ya Jadi Ya orang ada tujuan Yang nempel disitu gitu ya Sehingga posisinya disitu sekarang gitu ya Misalnya Ibu kita nyari ini Jadul acara mana Yote hyo wa doko desu ka doko Ah Do wa no mi gini Hat te arimas Ada lo tertempel di Sebelah kanan Pintu gitu ya Do wa Yes Itu ya minasang Jadi penggunaan te arimas Itu ya Jadi Menunjukkan keadaan Dimana Orang melakukan itu Dengan tujuan tertentu Ya Dengan kesengajaan sih Biasanya ya Pasti Gitu ya Hai Itu dia Penggunaan te arimas Minasang Dajubu kan Oke ya Ya kalau misalnya kurang paham Silahkan mau nanya-nanya Di kolom komentar Silahkan ya Tentang te arimas tersebut Aik kita ke pola berikutnya Tsugi no Bunke wo Ikimashou Bunke ni ikimashou Aik Pola kedua Atau pola kalimat kedua Yaitu Kata kerja bentuk te Ditambah okimasu Ya Kata kerja te nya bebas Mo Tado shijiroshi Demo daichobu desu Aik Te okimasu Kalau saya secara Menurut Pemaknaan saya Ya saya mengartikan terlebih dulu Minasang Nah konsep te okimasu ini Adalah apa ya Kita melakukan aksi Sebagai persiapan hari H Atau persiapan Untuk melakukan yang Aksi kedua Gitu ya Jadi Aksi pertama kita lakukan Untuk persiapan aksi kedua Atau persiapan aksi H Gitu ya Aksi yang keduanya Oke Misalnya kita lihat disini contohnya Ichibang desu ne Kodomo ga umarerumai ni Fukuya bedo wo kate okimasu Ini dari kata Kaimasu ya Membeli Kodomo ga umarerumai ni Fukuya bedo wo kate okimasu Jadi Apa artinya Sebelum anak lahir Gitu ya Umarerumai ni Itu Sebelum anak lahir Terlebih dulu Membeli baju dan bed Atau tempat tidur ya Bedo itu kan tempat tidur Minasang Jadi Terlebih dulu Membeli bed dan fuku Sebagai apa Sebagai persiapan nanti Kalau anaknya lahir Jadi sebelum lahir Dia beli dulu gitu ya Sebagai persiapan nanti Kalau sudah lahir ya Sudah gampang gitu ya Itu penggunaan Teokimasu Hai ini bang Kodomo ga umarerumai ni Namai wo kime teokimasu Kodomo ga umarerumai ni Namai wo kime teokimasu Jadi Sebelum anak lahir Terlebih dulu ya Menentukan nama Atau Kalau kita mencari nama lah Istilahnya gitu ya Kenapa mencari nama Jadi begitu lahir Ya udah Tinggal Apa Ngasih nama Sebagai persiapan kan ya Hai itu Gunakan teokimasu Lanjut sambang Ryoko suru mai ni Hotel wo Yoyakushite Oite kudasai Ryoko suru mai ni Hotel wo Yoyakushite Oite kudasai Nah Bentuk teokimasu Okimasu nya tuh Bila bisa dimodifikasi Ke bentuk-bentuk lain Minasang Disesuaikan Seperti nomor tiga ini Saya ubah ke bentuk Te kudasai Berarti minta tolong gitu ya Nah Sedangkan okimasu nya ini Seperti kata kerja Bentuk kedua Minasang Jadi kalau Sorry Bentuk pertama Jadi kalau mau dimodifikasi Harus Sesuai dengan Peraturan Kata kerja ke satu Gitu ya Seperti te kudasai Ya kan Ini kan harus Dirubah ke bentuk te Kalau kita mau nyatakan kudasai Nah karena okimasu adalah Masuk golongan grup satu Okimasu nya jadi Oite Gitu kan ya Karena berakhiran ki Sebelum masnya ada ki Oite kudasai Tolong pesan hotel Terlebih dulu Sebelum wisata Jadi kata tolong ini kan Harus kita modif ya Jadi bentuk te kudasai Itu bisa Ryoko suru maini Hotel wo Yoyakushite Oite kudasai Jadi sebelum Apa namanya Berwisata Tolong pesan hotel Terlebih dulu Jadi persiapan untuk wisatanya Gitu ya Nah yang te oke mas Yang makna terlebih dulu Itu banyak sekali Dikuti oleh pola maini Kata kerja kamus Terus maini Yang artinya sebelum Itu banyak sekali Atau nanti Madeni juga sering Yang itu digunakan Untuk yang Te okimas yang bermakna Terlebih dulu Gitu ya Ciri-cirinya seperti itu Ayo oke Dajobo teska Oke Kita beralih ke pola berikutnya Pola ketiga ini Masih menggunakan Te okimas ya Seperti di awal tadi Sudah saya sampaikan Bahwa te okimas itu Punya tiga makna Yang berbeda Yang pertama tadi Te okimas yang Terlebih dulu Sebagai persiapan Untuk Kegiatan kedua Nah yang ini Te okimas yang ini Ini kalau saya Mengartikannya itu Lagi atau kembali Minasang Nah konsepnya seperti apa Konsepnya itu Aksi yang dilakukan Untuk pemakaian Atau penggunaan berikutnya Jadi Misalnya kita Menggunakan barang Setelah selesai Harus dikembalikan Dengan konsep Atau dengan tujuan Supaya nanti bisa Dipakai lagi Atau nanti orang lain Menggunakan Itu juga memakai Te okimas Ya ini agak susah Konsep yang ini Memang agak Kadang-kadang membingungkan Oke kita lihat contohnya saja Biar gampang Ichibang Shokujiga Uwattara Chawangya Osarau Arate okimas Muchido Shokujiga Uwattara Chawangya Osarau Arate okimas Jadi Jika sudah Selesai makan Shokujiga Uwattara Ya jika sudah Selesai makan Chawangya Osarau Arate okimas Cuci kembali Piring dan Mangkuknya Gitu ya Jadi kalau saya mengertikan Seperti ini Menggunakan kata kembali Jadi Apa ya Jadi Aksinya Dilakukan kenapa Karena Supaya nanti dipakai lagi Gitu ya Ke berikutnya Jadi gunakan Te okimas Jika seperti itu Minasang Ya Chawangya Chawangya Osarau Arate okimas Araimas Arate Mencuci Artinya Ya Itu dia Nomor 2 Ini bang Shokujiga Wattara Te buru No uwe Katazuke Te okimas Shokujiga Wattara Te buru No uwe Katazuke Te okimas Jika sudah Selesai makan Tata kembali Atas meja Susun kembali Atas meja Jadi Kenapa Digunakan Karena nanti Ada yang Maka Lagi berikutnya Nah itu pakai Te okimas Minasang Jadi sebagai Persiapan untuk Pemakaian berikutnya Gitu ya Te buru Eo Katazuke Te okimas Sambang Hasa Mio Tsukatara Hikidashini Modoshite Oite Kudasai Mochido Hasa Mio Tsukatara Hikidashini Modoshite Oite Kudasai Ini sama ya Te okimas Yang okimas Ini seperti Kata kerja Satu Jadi bisa Dimodif Silahkan Sesuai kebutuhan Jika selesai Memakai gunting Hasami Selesai Memakai gunting Hikidashini Modoshite Oite Kudasai Tolong Kembalikan Lagi Ke laci Karena Nanti Dipakai Berikutnya Gitu ya Jadi Te okimas Yang kedua Ini Sebagai Antisipasi Atau persiapan Penggunaan Berikutnya Jadi setelah Kita pakai Kembalikan Lagi Posisinya Nah itu Menggunakan Te okimas Itu dia Untuk te okimas Yang kedua Sudah paham Kira-kira Minasang Gitu lah ya Nah kalau yang kedua Ini ciri-cirinya Ya sering sekali Ya gak semuanya Nanti ya Diikuti oleh Bentuk tara ya Tara yang artinya Yang bukan Pengandaian yang saja Tara itu kan ada dua ya Pengandaian Satu Satu lagi yang Pengandaian Tapi ada makna Sudahnya Seperti sini Shoku jika Watara Ini jika Sudah selesai makan Jadi pengandaiannya itu Ada makna selesainya Atau rampung Tapi belum rampung Hanya pengandaian Jika sudah Gitu ya Atau jika telah Itu juga Watara Nah ciri-ciri yang ini Te okimas ini Diikuti oleh Tara Biasanya ya Kebanyakan diikuti oleh Tara Kalau yang tadi Te okimas yang tadi Diikuti oleh Maini Biasanya Ya walaupun Gak Gak selalu nanti Ada saja yang Tidak diikuti itu Atau dari bentuk lain Gitu ya Itu membedakan Yang mungkin Yang paling umum ya Lanjut Pola keempat Atau yang terakhir Ini masih Te okimas Penggunaannya berbeda Dari yang dua sebelumnya Te okimas yang ini Kalau saya Mengartikannya Saja Atau biarkan Begitu ya Ini konsepnya juga Sedikit Sulit bagi orang Indonesia Mungkin ya Agak-agak Gantung-gantung gimana Gitu ya Nah kalau ini Konsepnya adalah Mempertahankan suatu keadaan Jadi tidak merubah-rubahnya Nah itu juga Menggunakan Te okimas Oke kita lihat contohnya Biar lebih mudah Ichiban Ashta Kaigi ga arimasu kara Issu wa Kono heya ni Oite okimas Mujido Ashta Kaigi ga arimasu kara Issu wa Kono heya ni Oite okimas Artinya Karena besok ada rapat Ya Kaigi itu rapat Kursinya Saya biarkan terletak di ruangan Kono heya ni Oite okimas Jadi ini Okimas kan meletakkan ya Oite okimas Jadi saya biarkan Terletak di ruangan Jadi tidak menggeser-gesernya Tidak merubah kondisinya Mempertahankan begitu saja Nah itu gunakan te okimas Gitu ya Itu Lanjut nomor dua Astakai giga arimasu kara Sama ya Astakai giga arimasu kara Issu wa Sokoni Sokoni Narabe te okimas Sokoni Narabe te okimas Karena besok ada rapat Kursinya saya biarkan Tersusun disitu Jadi sebelumnya Kondisinya sudah begitu Sudah tersusun Jadi tidak usah dirubah-rubah Biar begitu saja Karena apa? Karena ada rapat besok Jadi Asokoni Narabe te okimas Ya Saya biarkan Tersusun disitu Lanjut sambang Astakai giga arimasu kara Karena besok ada rapat Isua Sonoma mani Site okimas Sonoma mani Site okimas Sonoma kan Sonoma mani Simas kan Membiarkan saja Atau Membiarkan begitu Jadi Maknanya Dobel-dobel Tapi itu Masa yang digunakan Isua Sonoma mani Site okimas Karena besok ada rapat Kursinya Saya biarkan Begitu saja Isua Sonoma mani Site okimas Saya biarkan saja Begitu Jadi Tidak merubah Kondisinya Tetap seperti itu Dibiarkan Itu menggunakan Te okimas juga Nah kalau ini Mungkin ya Ciri-cirinya Ya diikuti oleh Ada alasannya Ada kondisi Apa sebelumnya Kemudian Barulah Pola te okimas Gitu ya Hai Jadi te okimas Agak repot ya Penggunaannya Berbeda-beda Jadi harus Membiasakan Situasinya Seperti apa Minasang Supaya Lebih mudah Membedakan Mananya Oke Seperti biasa Kita ke contoh Kaiwanya ya Hai Ichibang Ini yang penggunaan Te arimas ya Coba kita baca Kono hong ni kanji ga Kai te arimas ne Nanto yomimas ka Jadi Kono hong ni kanji ga Kai te arimas ne Jadi di buku ini Tertulis kanji ya Nanto yomimas ka Apa bacanya Atau bacanya apa Gitu ya Ah kore desu ka Oh ini Gitu ya Kore wa Yoshida to Yomimas Ya Ini dibaca Yoshida Ah Anata no Namai desu ne Ini kanji namai Minasang Ah Anata no namai desu ne Oh nama kamu ya Atau namamu ya Hai So desu Ya betul Gitu ya Jadi disini Penggunaan Te arimas itu kan ya Karena Kanjinya dalam keadaan Bukunya udah dalam keadaan Ada yang tertulis Disitu kan Ada sesuatu yang tertulis Kanji gitu ya Ya dengan maksud tertentu kan Supaya mungkin Bukunya tidak tertukar Gitu kan ya Dan sebagainya Hai Seperti ini Penggunaan te arimas Hai Tsugi Ini yang penggunaan te oki mas Minasang Hai Yomimas Ini lupa Saya kasih kanji Maaf Minasang Lupa saya kasih Cara baca Shiken Ini kanji Shiken ya Shiken no mae ni Nani wo shite Oitarai desu ka Shiken no mae ni Nani wo shite Oitarai desu ka Oke Ini te oki mas Sebenarnya Cuman oki mas kan Tadi saya bilang Masih bisa dimodifikasi Sesuai kebutuhan polanya Seperti apa Karena bentuknya kan mirip Bukan mirip ya Memang grup satu gitu ya Jadi Ini bentuk ta ra i desu ka Kan pola kalimat Meminta saran ya Jadi oki masnya Kita rubah ke bentuk ta Gitu ya disini Jadi oi ta Tambahkan ra i desu ka Ini berarti minta saran Ini yang te oki mas Yang artinya terlebih dulu Minasang Jadi kalau diartikan Shiken no mae ni Nani wo shite Oitarai desu ka Sebelum ujian Terlebih dulu Sebaiknya melakukan apa Jadi pola kalimat Minta saran Yang digabungkan dengan Pola terlebih dulu Te oki mas Sebelum ujian Terlebih dulu Sebaiknya melakukan apa Gitu ya Nani wo oite Oitarai desu ka Nani wo shite Oitarai desu ka Jawabannya So desu ne Hmm bagaimana ya Ini kanji Fukushu Fukushu Shite oi tahoga Ito moimas Fukushu Shite oi tahoga Ito moimas Ya ini kanji Omoimas Artinya yang menurut Minasang Atau menurut saya Atau saya pikir Saya pikir Atau menurut saya Sebaiknya Mengulang pelajaran Terlebih dulu Jadi te oki mas Yang sini Te oi ta Hoga Pola kalimat Ta hoga Ini kan memberi saran Jadi oki mas Harus kita ubah Menjadi bentuk ta Jadi oi ta Tambahkan Hoga Ito moimas Jadi Fukushu Shite oi tahoga Ito moimas Menurut saya Sebaiknya Latihan Atau mengulang Pelajaran Terlebih dulu Sebagai persiapan Untuk ujian Kan gitu ya Pola te oki mas Tadi kan ya Fukushu Shite oi tahoga Ito moimas Te oki mas Sudah kita ubah Ke bentuk tahoga Karena memberi saran So desu kao Begitu ya Waka rimas Baiklah Jadi ini yang saya maksud Te oki mas itu Bisa dimodif Maksudnya Terlebih dulunya Memodi apain Menasang itu Bisa ya Atau misalnya Terlebih dulu Harus berdoa Nah itu ya Bisa juga Kita ubah ke Nakireban Arima Saya ingin te oki mas Saya ingin te oki mas Contoh kai wa berikutnya Yang terakhir Ini penggunaan Te oki mas Juga Tapi yang ini Untuk persiapan berikutnya Ya Oke Ada E dan B Terima kasih atas hidangannya Enak ya Terus yang B Terima kasih atas hidangannya Tugi no hito ga Tsukai mas kara Tugi no hito ga Tsukai mas kara Te buru no ue wo Katazukete oki masho Te buru no ue wo Katazukete oki masho Jadi Tugi no hito ya Jadi Karena orang berikutnya Akan memakai Tugi no hito ga Tsukai mas kara Karena orang berikutnya Akan memakai Te buru no ue wo Katazukete oki masho Ayo kita tata kembali Atas mejanya gitu ya Jadi kenapa untuk persiapan Penggunaan berikutnya Nah teokimas disini dimodifikasi Jadi pola masyo yang artinya Mengajak minasan ya boleh sih Seperti itu ya Te buru no weo katazuke teokimashou Jadi ayo kita tata kembali atas mejanya Terus yang e so desne Iya ya so shimashou Ayo kita lakukan gitu ya Maksudnya merapikan lagi gitu ya Katazuke teokimashou Ini yang arti teokimas yang kedua tadi Yang mana mengembalikan ke tempat semula Atau mengembalikan kondisi semula Supaya nanti bisa dipakai berikutnya Hai oke minasan itu ya Jadi polanya ada dua Tapi yang teokimas beranak cabang ya Jadi tiga fungsi atau tiga penggunaan Mudah-mudahan bisa membantu Pemahaman minasan terhadap pola-pola kalimat tersebut Hai dan membantu minasan jadi Ya lebih paham lah ya Dengan nihonggo dan bisa memakai Yang paling penting itu Bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari Ketika ya di Jepang lah ya Atau ya ujian dan sebagainya Hai minasan arigatouzai masyata Utsukaresama des ya Kita lanjutkan nanti di bab 31 Untuk berikutnya ya minasan Hai terima kasih sudah menyaksikan Nippon Time Arigatouzai masyata Sampai bertemu di video berikutnya Hai jamata Sampai jumpa di video berikutnya